Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, calon pengibar bendera pusaka masih menjalani pendidikan dan latihan pengibaran bendera di Wisma Sugondo, Joyo Puspito, Cibubur, Jakarta Timur. Ya, latihan gabungan dengan pasukan pengamanan presiden pun mulai dilakukan. 68 putra dan putri dari 34 provinsi di seluruh Indonesia yang berkesempatan untuk mengibarkan bendera pusaka di Istana Merdeka pada 17 Agustus nanti terus berlatih untuk mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka. Latihan lapangan menjadi porsi terbesar dalam diklat mereka. Unsur pas pampres mulai bergabung dalam latihan upacara sejak Senin tanggal 5 Agustus lalu. Penyelarasan gerakan tangan dan hitungan langkah menjadi salah satu fokus utama dalam latgap ini. Produser lapangan CNN Indonesia, Hemas Hikolik Tikta, berada di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Ya, Hemas. Ya, kita sudah melihat barisan yang sangat rapi sekali di belakang Anda. Apa yang sedang dilakukan oleh Capas kah hari ini? Ya, selamat siang Ratu dan Puspa. Saat ini saya setengah berada bersama dengan para Capas kah dari 34 provinsi dari seluruh Indonesia. Hari ini mereka masih melakukan latihan upacara untuk menaikkan bendera pusaka dan menurunkan bendera pusaka. Dan sepanjang latihan ini mereka sudah kurang lebih dua minggu berada di Wisma Sugondo Jawa Ipuspito, Cibubur, Jakarta Timur. Dan untuk latihan menjelang Hamin 11 menjelang 17 Agustus nanti mereka sudah melakukan latihan gabungan bersama dengan pasukan pengamanan presiden. Di mana di latihan ini pasukan pengamanan presiden sebelumnya juga sudah melakukan latihan dari sejak bulan puasa. Dan mereka melakukan itu sendiri di markas untuk para pasukan pengamanan presiden sendiri. Dan mereka ini juga kembali latihan bergabung bersama dengan adik-adik Capas kah dari 34 provinsi di seluruh Indonesia ini. Mereka adalah anak-anak SMA terpilih yang kemudian dikirim langsung ke Jakarta untuk mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus nanti. Dan untuk pas pampres sendiri mereka akan tergabung pada kelompok 45 atau kita mengetahui sendiri ada beberapa kelompok dalam pengibaran dan penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka. Di mana ada kelompok 17 atau yang kita kenal juga dengan sebagai kelompok pengawal. Dan kelompok 8 yang juga bisa disebut sebagai kelompok inti. Di mana di dalamnya juga ada pas pampres yang turut sebagai pengapit. Pengapit membawa bendera atau juga kita sering sebut dengan membawa baki. Di mana ini juga menjadi posisi sakral yang diinginkan para calon pasukan pengibaran bendera pusaka putri. Dan selain itu untuk dari kelompok 17 845 ini sendiri merupakan filosofi dari hari kemerdekaan Republik Indonesia. Itu tanggal 17 Agustus 1945. Dan selain itu sendiri ada sekitar 85 pas pampres yang bergabung bersama dengan para capaska untuk mengikuti latihan gabungan di lapangan Cibubur atau di lapangan PP Puan Cibubur ini. Dan tidak hanya berada di kelompok 45 dan pengapit yang seperti tadi saya bilang mereka juga ada yang berjaga di mimbar. Di mana mimbar itu sendiri sudah didesain khusus untuk persis. Dan lapangan ini sendiri memang sudah didesain khusus persis seperti yang akan mereka lakukan upacara di Istana Merdeka. Di mana dari luas lapangan dan juga ada miniat, ada kolam yang sebagainya nantinya seperti yang ada di Istana Merdeka. Dan untuk mimbar sendiri di mana ada 13 anak tangga yang kemudian akan dinaiki oleh pembawa baki saat dia akan mengambil bendera pusaka maupun mengembalikan bendera pusaka pada saat penurunan. Dan selain itu Ratu dan Puspa, para capaska ini juga sudah menjalani prosesi yang menjadi ciri khas begitu dari para pasukan pengibar bendera pusaka. Di mana mereka harus menjalani prosesi potong rambut. Untuk putri mereka harus di sekitar 5 cm di atas bahu dan untuk putra mereka mendapatkan potongan rambut seperti yang kita kenal ala militer yang mungkin bisa disebut juga dengan potongan rambut jarhat itu mereka sudah lakukan sejak hari Minggu. Dan untuk tahun ini sendiri memang capaska putri sendiri lebih banyak yang menggunakan hijab atau berkerudung yaitu berjumlah 22 putri dari 34 putri yang turut bergabung untuk kemudian menjadi pengibar di Istana Merdeka. Dan para putri yang berhijab ini sendiri sebetulnya diberikan pilihan untuk memotong atau tidak memotong rambutnya. Tetapi sebagian besar dari mereka kemudian atas nama mereka menyebutnya seperti korsa dan sebagai unsur kerjasama dan tentu saja untuk melanggengkan semangat kelompoknya mereka turut dipotong juga rambutnya. Dan kemudian setelah itu juga mereka kita berharap mereka dapat mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus Terserati dengan sukses. Ratu dan Puspa. Oke, Hamas di belakang Anda nampaknya sangat terik sekali matahari. Bagaimana dengan kondisi kesehatan dari para capaska yang berlatih dari sejak bulan lalu begitu? Baik, Ratu dan Puspa mereka sendiri memang disediakan dokter atau tim kesehatan khusus yang memperhatikan bagaimana jalannya latihan. Mereka akan ada di pinggir lapangan dan mereka selalu menyediakan obat atau vitamin-vitamin khusus untuk para capaska. Selain itu sendiri Puspa dan Ratu, para capaska ini juga mendapatkan makanan. Dan sehari bisa makan sampai lima kali bahkan enam kali karena memang kondisi tubuh mereka harus dalam keadaan yang prima, dalam fisik yang sangat baik. Karena sebagian besar latihannya semua mereka lakukan di luar atau di lapangan. Dan tentu saja hari ini mereka selalu melakukan kegiatan dari pagi hingga malam hari hingga nanti pengibaran pada tanggal 17. Mereka dipastikan akan mendapatkan gizi yang baik di mana kebutuhan kalori sendiri kalau saya mengutip dari tim kesehatan yang ada di sini mereka hampir setara dengan atlet. Mereka hampir mendapatkan setiap harinya bisa mencapai 2.500 hingga 3.000 kalori. Dan tentu saja 3 kali makanan pokok atau 3 kali makanan wajib yang mereka lakukan. Selain itu juga ada 2 hingga 3 kali makanan selingan di sela-sela latihan lapangan mereka. Dan yang terpenting lagi adalah kebutuhan hidrasi atau kebutuhan air dari para capaska dan juga pelatih serta dan pas maupun saat ini juga tengah bergabung pas pampres yang juga latihan bersama, latihan gabungan di lapangan cibubur ini. Dan terus saja kebutuhan air tersebut terus mereka pantau terus mereka perhatikan karena setiap 1 hingga 2 jam mereka wajib untuk kemudian istirahat untuk minum dulu. Mereka bisa menghabiskan hingga 600 mili atau setara dengan 1 botol minuman kemasan itu mereka diwajibkan untuk kemudian mengambil istirahat minum itu dulu sebelum akhirnya mereka kembali berlatih. Dan selain itu untuk bisa dibilang tahun ini cukup alhamdulillah semuanya cukup sehat karena hingga hampir minggu ke 2 ini mereka belum ada yang terpantau sakit atau harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan kesehatan. Saat ini anak-anak ini dalam keadaan yang cukup prima dan kuat dan mereka selalu semangat setiap harinya menjalani latihan. Saya kemarin juga mengawancari beberapa anak-anak Capasca yang di sini mereka semakin semangat saat melihat dan mendengar derap langkah para pas pampres yang kemudian akan bergabung untuk berlatih bersama mereka di lapangan cibubur ini. Dan selain itu besok pada tanggal 7 Agustus juga akan ada bergabung dengan para Capasca untuk berlatih di lapangan cibubur. Yaitu unsur-unsur lain yang tergabung dalam nantinya di upacara di Istana Merdeka yaitu dari unsur TNI dan Polri yang juga akan turut bergabung untuk berlatih bersama dalam pengibaran dan penurunan bendera pusaka dalam rangka hari kemerdekaan 17 Agustus nanti. Ratu dan Puspa. Baik, Hai Mas. Terima kasih atas laporan Anda.